Pokiam Kim Chee Jilid 18 Bunuhlah aku lebih dahulu Fa segera menjerit dari takut, ia jadi nekat Ia tubruk Biao Chin San, akan pagangi lengannya Biao Chin San berontak dengan tenaganya yang besar Perempuan pengemis ia berteriak Cia Mama terguling dengan lantas Apa celaka, kepalanya mengenai tembok hingga ia rubuh pingsan Biao Chin San masih sengit, ia pungut pisau belati yang tadi dipakai lukainya Dengan itu ia hendak tikam bekas gundiknya Mohpokun mencegah dengan segera, ia dibantu oleh beberapa kawannya Toa Siok, jangan ia mencegah dengan suara memohon, lengan orang ia terus pepegangi Pak Hia bukan seperti kota lain, di sini kau tidak boleh sembarangan bunuh orang Tanda petik, nampaknya Biao Chin San jerih juga Ia lempar pisau belatinya, dengan tangan baju yang kiri ia susut mukanya Kau cegah aku ia kata Tapi karena jongkol aku tidak bisa dibikin lenyap Sebenarnya urusan gampang dibikin beres, pokun menyaut Ia gundik Toa Siok, ia minggat dan di sini ia jadi bunga raya Kalau Toa Siok adukan ia pada pembesar negeri, ia pasti tak bisa lari lagi Apalagi kalau Toa Siok sekalian tuduh ia Hendak bunuh Toa Siok, sebagaimana buktinya terang, ia tentu bisa dihukum Tanda petik, ketika itu Ciamama, yang sadar sendirinya, merayap bangun Biao Taya, kalau kau hendak bunuh, bunuhlah aku Ia kata anakku telah ikuti kau satu tahun lebih Coba bukannya kami takuti cambuk kau, tidak nanti kami minggat Selama dua tahun ini anakku masih ingat Toa ya Kalau ia ingat, ia suka menangis Ia juga tahu Taya lepas banyak buni pada kami Coba Taya bisa berlaku lebih murah hati sedikit dan tidak lagi suka pukul Ia kami sudah tentu pulang dengan tidak usah tunggu sampai Taya cari kami Satu tahun kami tinggal di sini sebab tidak berdaya kami hidup di rumah pelesiran Buat layani orang banyak itu semua kami lakukan Untuk semangkok nasi kalau Taya berlaku baik pada kami Mana kami sudah lakoni penghidupan semacam ini Tanda petik, biar ia berhati keras Biao Chin Santoh tergerak juga mendengar ucapannya Chiamama Yang pandai bicara dan beraksi Ia pandang siam Niyoshi Nona lagi nangis di atas pembaringan Rambutnya kusut mukanya babak belur Tapi dilihat semuanya Nona ini tetap masih menggiurkan hati Baiknya aku tidak sampai bunuh ia Kalau tidak aku bisa menyesal sesudah kasih, pikir ia Baru sekarang kau omong manis padaku kata ia Kau tahu sendiri, seumur hidup aku di kalangan sungai telaga belum ada orang berani lukai aku Siam Nima pun berbuat itu sebab terpaksa Mohpokun Menyelak, setelah lihat Wang Mue itu menjadi sabar Ia adalah orang Toa Siok Mati atau hidup, ia tetap orangmu Kamu Toa Siok bunuh ia, itu aniaya perkara dan perkara banyak pusingnya Orang banyak pasti akan ketahui urusan ini Itu kurang bagus bagi nama Toa Siok Sekarang baik Toa Siok kasih ia ampun dan suruh ia berias Nanti selang dua hari Toa Siok boleh bawa ia pulang ke holam Kalau Toa Siok unjuk kebaikan, ia tentu tidak akan berani lupakan budi kau ini Tanda petik Biao Cinsan tetap beroman bengis Dengan memandang kau, baiklah aku kasih ampun pada mereka Akhirnya ia kata Kemudian ia awasi ia-ia mama dan tambahkan Aku suka kasih ampun pada kau Sekarang kau boleh siap, lagi dua hari kau mesti ikut aku pulang ke holam Apa kau mengerti? Aku mengerti sahut Ciamama, yang lekas unjuk hormatnya pada Wang Mue itu Aku mengaturkan terima kasih buat kebaikan Taya Tapi sekarang anakku lagi sakit, bagaimana? Ia tidak bisa bangun Kalau ia tidak bisa bangun aku nanti gotong dia jawab Biao Cinsan mukanya jadi bengis pula Tangannya ia kepal Sudah, Toa Siok Sudah, Mohpokun kembali datang sama tengah Kemudian ia berhasil tarik Wang Mue ini keluar dari kamar Justeru itu IEJ telah kembali bersama seorang hamba negeri Ada apa, ada apa kata hamba ini sembari bertindak masuk Ia pakai kopia dengan runce, ia diundang oleh IEJ dari kantor negeri Biao Cinsan dan kawannya tidak takut, ia sebenarnya niat tegor hamba negeri itu Tetapi Mohpokun segera mencegah dan bujuki ia agar ia kembali ke hotel Pokun sendiri hadapi si hamba negeri, pada siapa ia unjuk hormat dan roman manis Tidak apa, lau kok kata ia pada hamba negeri itu Orang yang barusan berlalu itu adalah Biao Toa Wang Mue dari Holam Ia datang kemari atas undangannya OEJ Tadi ia datang kemari akan tengok Tia mama dan gadisnya yang tinggal di kamar ini Mereka ini orangnya Biao Wang Mue, pada setahun yang berselang mereka minggat dengan bawa uang Wang Mue Mereka ini dapat disusul, barusan terjadi sedikit keruelan Tetapi mereka menyatakan menyesal, maka lagi beberapa hari mereka akan diajak pulang Harap hal ini lau kok tidak tarik panjang Oh, begitu, kata si hamba negeri, yang robah sikapnya dengan segaralapun ketahui halnya Biao Cinsan Yang OEJ Kiepok undang buat satrukan libo wopek dengan pangkatnya yang kecil Ia mana mau campur tahu urusannya Wang Mue itu Maka sambil putar tubuhnya ia tampari EJ Urusan begini kecil Kenapa kau pergi ke kantor cari aku Ia mendamrat kalau benar perkara hebat Bukankah perkara jiwa sudah itu jadi? Tia mama muncul selagi hamba negeri itu baru tutup mulut Toa lo oya aku minta urusan tidak ditarik panjang Kata ia sambil berlutut Biao payah sudah kasih ampun pada kami Lagi beberapa hari kami akan ikut ia pulang ke holam Tadi memang terjadi perkara darah Tapi itu adalah kesalahan tangan dari anakku Tanda petik Mohpokun masih belum engkat kaki Ia depaknya nya itu Cukup ia membentak Kau bangun, tidak usah kau Berlutut kalau barusan tidak ada aku Apa kau kira Toa Wang WMU mengerti Ia menoleh pada orang banyak Yang sekarang pada berani muncul Nyonya Chia dan gadisnya ini adalah orang-orangnya Biao Wang WMU Mereka akan berdiam di sini beberapa hari Untuk rawat diri Maka kau mesti lihat Kalau sampai mereka nekat atau terbit kejadian lain Kau mesti tanggung jawab Ia mengawasi orang dengan tajam Apapula nona-nona lainnya Setelah itu ia awasi EJ Dengan bengis kau mengerti Sekarang ia ancam Setelah itu ia tarik tangannya Si hamba negeri Lau ko mari kita minum Arak ia bilang sambil tertawa Sepergenya dua orang itu Chia Mama berbangkit Seraya kebuti celananya Dan rapikan pakaiannya Nasib kita sungguh buruk Ia kata Sombari Mwek Kim Mama tidak merasa kasihan Cendati Romain orang yang kucel itu Kiranya kau pemburon dari holam Kata Sanak ini Selama satu tahun tinggal di sini Kau sudah cukup bikin aku pusing Sekarang orang telah dapat cari kau Hayo siap buat ikut orang itu Banyak nona merata kasihan pada Chia Mama Tetapi mereka tak berani kata apa Hanya EJ yang penasaran Enso Chia aku lihat urusan Tidak gampang bisa beres Kata ia kalau kau ikut ke holam Aku percaya Di sana kau tidak akan bisa hidup Dengan senang Mustahil ia bisa perlakukan Kau orang secara baik Lebih baik kau cari Lito Aya Ia tersohor gagah Lah banyak kenalannya Ia tentu bisa tolong kau dan anakmu Barusan aku justru cari Lito Aya Tetapi ia tidak ada di rumah Sahut Chia Mama Apa aku bisa bikin sekarang? Aku lihat percuma kau harap si orang Sili itu Kim Mama ikut bicara Ia seperti tidak punya uang Kalau Poan Lou Sam dan Chia Sielong masih hidup Urusan kau gampang dibikin beres Siapa suruh nasibmu buruk? Balam satu bulan kau ikuti Iye Sielong Lantas ia ada yang bunuh Setelah kata begitu Kim Mama deliki nona-nonanya Dan terus masuk ke dalam Iye Jye masih penasaran Karena ia mesti rasai tamparan Tapi waktu ia mau bicara lebih jauh pada Chia Mama Siam Nimao teriaki ibunya Maka dengan susut air matanya ia lari masuk Siam Nimao tetap kucau dan rambutnya awutan Tetapi pisau belati Yang Biao Cinsan lemparkan Ia sudah pungut pula dan simpan Ibu, kalau kita ikut si jahat si Biao itu Kita tentu tidak bisa hidup lebih lama pula Kata nona ini dengan Lemah lebih baik Lebih baik kita adu jiwa sama Dia Tanda petik Adu jiwa sama dia Dan Chia Mama menangis Mana Kita bisa lawan dia Lejia bertindak masuk Selagi ibu dan Benak itu bicara Melihat orang Siam Nio lantas berkata Ie jie siok Tolong kau cari Li Biao Pei ya sobat baik dengan Tek Ngoia Kalau kau cari Tek Ngoia Tentu bisa dapat keterangan Di mana adanya Lito Aya itu Ya aku pun ketahui Lito Aya bersobat baik Dengan Tek Ngoia sahut lejie Yang segera dapat pikiran Nso Cia Lebih baik kau yang pergi ke Tengsia Di sana andai kata kau tidak dapat Cari Lito Aya Tek Ngoia pasti akan bisa tolong kau Itu betul Siam Nima kata Ibu Pergi kau cari Tek Ngoia Tanda petik Ya Nso Kau pergilah ke sana Ledi Ie menganjuri Tek Ngoia berhati mulia Kalau ia ketahui hal kau Ia tentu suka menolongi Tanda petik Chia Mama memang sedang bingung Ia tidak bisa banyak pikir Baiklah kata ia Yang terus minta Ie jie antar ia Ie jie bersedia akan jadi pengantar Maka itu ia terus ajak Chia Mama pergi Ia cari keterangan dulu Dimana alamatnya Tek Siaw Hang Sesudah itu ia menuju langsung ke Teng Susem Tiaw Mereka jalan di antara angin besar yang dingin sekali Ie jie di depan Si Nyonya di belakang Nyonya ini masih saban tepas air matanya Ketika mereka sampai di depan pintu Mereka lihat pintu pekarangan ditutup separoh Pergi masuk sendiri Ie jie kata Kalau ketemu pengawal pintu Kau minta pertolongannya Akan mengabarkan pada Tek Ngoia Kau seorang miskin Ia tentu suka tolong Kalau aku ikat masuk sama aku Kuatir ia menolak Tanda petik Chia Mama menurut Ia terus bertindak masuk Ia kelihatannya jerih Ia ketemu dua pengawal di muka pintu Minta ditolongi agar ia bisa menghadap Tek Ngoia Tek Ngoia tidak ada di rumah sahut salah satu pengawal Kau punya urusan apa? Kasih tahu saja pada kami Nanti kami sampaikan lebih jauh Kau siapa? Apa kau pernah ketemu Tek Ngoia tujuh inci yang lain tegasi? Aku orang Chia 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 Mama Kemudian sambil menangis Ia tuturkan urusannya Kami kenal Tek Ngoia dan Lito Aya Yang sering berkunjung ke rumah kami Aku sekarang perlu minta pertolongannya Tek Ngoia Suasana di rumahnya Tek Sfau Hang adalah genting Jangan kata Siaw Hang tidak ada di rumah Kendati ada orang dilarang ngomong semelarangan Pada sesuatu tamu yang datang berkunjung Bu Jang selamanya mesti melaporkan dulu ke dalam Pengawal itu segera ke dalam Tapi ia tidak berani masuk terus ke kamarnya Tek Toa Nainai Atas teriakannya, seorang Bu Jang telah lantas muncul Pada Bu Jang itu si pengawal beritahukan hal kedatangannya Chia Mama dan maksud kedatangannya Ia sekarang lagi menunggu di luar Katanya ia kenal Lito Aya dan juga Loya kita Coba tanya Toa Nainai ia akan diterima atau disuruh pergi saja Nanti aku kasih tahu Toa Nainai, sahut si Bu Jang Ia baru saja putar tubuhnya, atau seorang Nona keluar memapakinya Ada urutan apa? Coba kasih tahu padaku kata Nona itu Nona ini punya kuncir yang besar dan panjang bajunya chipawah hijau Mukanya tidak pakai pupur atau yang Chie tetapi elok Benar tubuhnya sedikit kurus tetapi matanya celi, ia elok dan sikapnya keren Oh oh, Nona Chie Jawab ia Di luar ada Nyonya Chie Ia kata anak perempuannya Oh, oh bukan Ia kata Li Delapan Opek Ia kata Biao Chin San Lagi desak ia Nona itu telah dengar disebutnya nama Li Bo Peik dan Biao Chin San Nanti aku lihat kata ia Yang jadi tidak sabar Lapun curigai kesangsian orang itu Ia lantas keluar Hingga bikin si Bu Jang tua dan pengawal jadi melongo Nona Chie sementara itu sudah sampai di luar Ia lantas saja merasa kasihan apa lihat romannya Chia Mama Pengawal pintu kaget Apabila ia lihat yang keluar adalah Nona tamu itu Ia lekas berbangkit Sambil berdiri lempang ia tunduki kepala Chia Mama awasi Nona Chie Heran libat pakaiannya indah tetapi kakinya tidak kecil Gedang dikuncir diikat pita putih Ia menduga pada budak perempuan Tetapi sangsi Ini Nona Chie berkata si pengawal Chia Mama lantas unjuk hormat Nona aku minta tolong ia beri kata Aku minta kau sampaikan pada Tek Ngo Ia Supaya Lito Aya diminta keluar Atau Ngo Ia sendiri yang dayakan si orang Shibiau Yang seperti harimau sudah paksa anakku Anakku itu bisa mati Tanda petik Sebelumnya Syulian menyahut Pengawal yang tadi ada di dalam sudah keluar Nona Ia kata To Anai Nai minta kasu dimasuk Katanya ada omongan Pengawal ini bicara dengan sikap menghormat Tetapi Syulian tidak pedulikan ia Hanya Syulian lalu minta penjelasan dari Chia Mama Atas mananyonya itu terangkan pula kesukarannya Syulian terperanjat baru sekarang Ia ketahui rombongannya Biao Chin San sudah datang di kota raja Dan Li Bo Pek tidak ada di kota raja Ia heran Kenapa pemuda itu pergi dan kenapa perginya? Ia pun berbareng terharu Karena Chia Mama bicara sambil menangis sedih Ia jadi ingin tengok si Amnio Jangan bersusah hati Akhirnya ia kata Aku nanti pergi ke rumah kau akan tengok anakmu Kalau Biao Chin San datang pula Aku nanti usir mereka Suaranya Nona kita lantas saja jadi berubah keren Pergi carikan aku sebuah kereta Ia kata pada si pengawai pintu Pecang awal itu berlalu Tapi dengan alis mengerut Chia Mama berdua bingung Ia heran karena sikap keren itu Hingga ia mengawasi saja Syulian duduk menunggu Ia kelihatannya gusar berbareng duka Kau tentu tidak kenal aku Kata ia kemudian pada nyonya itu Aku J. Syulian Aku pun pernah orang hinakan Tetapi karena aku mengerti buge Siapa juga aku tidak takut Aku nanti tempur Biao Chin San Tio Giyokin dan kawan-kawannya Sebagian untuk bantu kau Sebagian lagi buat urusanku sendiri Chia Mama tidak mengerti sepsenuhnya maksud Nona itu Ya, Nona, aku mengharap bantuan Kata ia Kasihanilah Aku Ia tidak bisa bilang lebih daripada itu Ia tidak peduli si Nona mengerti buge atau tidak Ia sangka Nona itu punya uang Dan ia mengharap dapat tunjangan uang Supaya ia bisa ajak Siam Nio pergi sembunyi ke tempat lain Ketika itu, pengawal yang tadi telah balik dengan sebuah kereta Siulian segera barbangkit Dan tarik tangannya Chia Mama buat diajak naik kereta bersama-sama pergi Ia masih menunggu Chia Mami hingga melintas dua orang itu Ia menjadi haran Eh, Enso Chia, kau mau pergi kemana ia segera menegor Kau ketemu Noya? Aku tidak ketemu Noya Chia Mama jawab Nona ini sanaknya Noya Ia bisa buat kita bantu kita pulang Oh karena kereta sudah lantas jalan Ia mesti mengikuti naik Ia tidak mengerti Selagi kereta menuju ke luar Lamsia Kota selatan Chia Mama Lantas tanya Nona Jaya ia asal mana Dan dengan teks Yauhang pernah apa Suilian sedang berpikir Ia seperti tidak dengar pertanyaan itu Sesudah sinyonya tanya ia berulang Baru ia menyaut Dengan teks Noya aku tidak kesanak Libowa adalah hengko angkatku Kau jangan khawatir Aku mau lihat dulu anakmu Nanti aku pikir kau perlu bantuan uang Atau tenaga dalam segala hal Aku bisa bantu kau Jangan tidak lihat mata padaku Kendati aku seorang perempuan yang muda Aku percaya aku sanggup usir Miao Chin San dan kawannya Dalam hatinya Chia Mama Puji keemlokannya Si Yulian yang ia percaya Kalau bersungguh-sungguh Bisa melebih eloknya Si Am Nio Ia pun tidak bisa duga Orang punya kepandaian apa Segera juga mereka sampai di Hopong Liuliki Chia Mama suruh kereta berhenti di depan rumah Di depan rumah ada mondar-mandir dua orang Yang tubuhnya besar dan romannya keren Yang dalam bajunya mesti menyimpan senjata Melihat dua orang itu Mukanya Chia Mama menjadi pucat bahna takut Jangan takut kata Nonajie Yang bisa lihat orang Ia segera mendahului loncat turun Chia Mama berdiri turun dengan dibantu oleh tukang kereta Tapi ia masih jerih Kedua kakinya lemas Ia hampir jatuh mendepelok Hingga Nonajie mesti pegang ia Dua orang itu datang lebih dekat akan mengawasi Tetapi Si Yulian tidak perdulikan Ia terus pimpin sinyonya masuk ke dalam Di dalam ia lantas lihat di pembaringan butut terbah Seorang Nonakurus dan muka penuh air mata Chia Mama air matanya mengucur apabila ia lihat anaknya itu Aku telah pergi cari Tek Ngo Ya Tetapi tidak ketemu ia lantas kasih tahu Nonajie ini dari rumah Tek Ngo Ya Ia kasihani kami Ia datang buat menolong Cui Siang paksakan diri akan berbangkit Ia sikap rambutnya Kau Jang Au takut Si Yulian segera menghibur Aku bisa usir Biao Chin San semua Libowa adalah Hengko angkatku Karena aku kenal ia Aku lebih mesti tolong kau Aku pun mau balas sakit hatiku Siang Nimao tidak mengerti betul ucapan orang Tetapi ia mengucap terima kasih Sebenarnya Lito Aya pergi kemana Tanya Chia Mama akhirnya Ditanya begitu Hatinya Si Yulian tertusuk Tapi ia lekas goyang kepala Aku tidak tahu ia jawab Sesampai ia dipakia ini Aku cuma lihat ia satu kali Di dalam hatinya ia lalu kata Terus Boupa bukan seorang dengan hati dingin Aku tidak tahu kenapa ia pergi Aku juga tidak mengerti Kenapa ia tidak lihat aku buat omong banyak Tentang perjalanannya sendiri Perihal penderitaanku Sesampainya dipakia Ia tentu kenal Nona yang elok ini Ia ini pasti bunga raja yang tersohor Aku heran Ia begitu berada tinggi dan gagah Kenapa Boupa tidak sanggup lindungi Nona dan ibunya ini Di pihak lain Siang Nimao mendadak ingat Nona ini mesti si Nona Jie Tentang siapa Boupa pernah cerita padanya Ia anggap sembabat betul Boupa dengan Nona ini Ia jadi jengah sendirinya Ingat Boupa, ia jadi bersedih Nona Jie, terima kasih untuk kebaikan kau Ia kata pula Kau hendak bantu aku Tetapi kau tidak ketahui siapa adanya Biao Chin San Yang lagi ancam kami Ia seorang galak-laksana hari mau Ia punya banyak kaki tangan Semuanya jahat seperti ia Mereka berani sembarangan bunuh orang Ayahku binasa karena dikeroyok oleh mereka Jangan karena urusanku Naa, kau nanti mendapat susah Kalau terjadi begitu, kami menyesai sekali Kami malu terhadap Lito Aya Siang Nimao menangis sesungguhkan Cia Mama turut menangis di samping anaknya itu Ketika itu pintu kamarnya Cui siam ada yang dorong Dua kepala orang perempuan nongol di pintu Si Ulian lihat tegas Dua nona umur belasan Yang pakaiannya perlenteh Mukanya medok Rambutnya dikondelicin dan bagus Mereka ini nampaknya genit Mereka tentu bunga-bunga raja di sini Pikir Si Ulian sambil kerutkan alis Ia merasa tidak leluasa Maka ia terus kata pada Cui siam Kau jangan takut Aku tidak takut tibiau Cinsan orang jahat seperti mereka Aku tidak akan kasih ampun Justeru itu di luar terdengar suara ramai Kedua bunga berjiwa itu sudah lantas lari keluar Nanti aku lihat kata Si Ulian Di luar, rupanya di depan pintu Lantas terdengar suara orang lelaki menangis Sambil menjerit Aduh, antaranya tercampur tantangan Lebih baik kau bunuh aku Cia mama kenali suaranya Ie Jie Ia lari keluar akan susul nona Jie Ie Jie sebenarnya baru sampai di depan pintu Ketika dua orang yang bundar maudir sedari tadi Sampiri ia Mereka orangnya Biao Cinsan Yang diperintah pasang mata Melihat Ie Jie Mereka lantas menendang dan memukul Yang saptunya desak ia Tanya tadi ia ajak Cia mama pergi kemana Dan siapa si dona Mereka menanya sambil memukuli Tapi ia tidak mau mengasih keterangan Sebaliknya ia memaki kalang kabutan Hingga dua orang itu jadi tambah gusar Begitulah ia dirubuhkan ke tanah Dan terus dipukuli sampai ia menjerit sekuat-kuatnya Si Ulian keluar dengan bawah sebatang palang pintu yang ia sambar dari belakang pintu Sesampanya di luar Dengan tidak kata apa lagi Ia kemplang seorang hingga itu ini menjerit dengan kepala mandi darah Orang yang saptunya kaget dan lantas lompar jungkir buat hunus golok pendek Eh, nona, kau herani layani kami Kata ia sambil menyengir hati Dengan kepalanku Loh ya nanti bikin kepala kau sakit Si Ulian tidak menyahut ia hanya lekas buka cipaunya yang panjang Setelah itu ia hadapi orang itu hingga ia ini rubuh dan golok pendeknya tidak bisa digunai Sementara katuannya, yang leluka duluan, kena dikempelang lagi Mereka ternyata tidak punya guna dan lantas saja mati kutunya Lantas nona jiye rampas golonya orang itu Palang pintu ia lemparkan Ia cekek orang itu Yang tidak keburu lari Lengannya ia tikam Orang itu menjerit Lengannya lantas mandi darah Ia berontak Tapi ia tidak bisa lantas lepas kap diri dari tangannya Si nona kawannya jadi takut Ia lekas kabur Ketika baru keluar dari pakau Mulut utara dari jalan Di situ, ia berpapasan dengan tiga orang yang lagi iringi orang kurus Tapi pakaiannya yang biru indah Dia ini adalah Moh Pokun Si Piau Tau yang doyan makan taruhan Ia telah antar Biau Cilinsan pulang ke Hotel Teng Gintiam Biau Cilinsan kuatir Ciamama ajak gadisnya kabur Maka Pokun diminta ajak orang pergi Tengok lagi ibu dan anak itu Buat desak mereka lekas siap Supaya mereka segera pindah dulu ke Keng Intiam Tapi belum Pokun masuk ke Liuli Keng Ia telah ketemu korban pentungan itu Mohlo Koei lekas kata orang ini Setau dari mana Ciamama telah dapat undang nona umur 8 atau 19 tahun Yang galak sekali Datang ia kemplang kami Lihat, kepalaku pecah Sekarang ia lagi hajar kawanku Pokun kaget berbareng gusar Kurang ajar ia berteriak Sayang kau berdua tak punya guna Kasih dirimu dihajar oleh budak perempuan Lantas sambil pel kepalanya Yang kecil, ia lari masuk Hoan Pong Liuli Keng Ia lihat banyak orang berkerumun di depan rumah pelesiran Kin Mama Ketika ia mendekati dari kumpulan orang Banyak justru muncul bangcit muridnya Biao Chin San Dengan muka bengkak dan matang biru dan dengan berlumuran darah Apa artinya Mohpokun tanya Apa budak perempuan itu yang hajar kau? Aku tidak tahu Sahut bangcit dengan meringis Ciamama pergi sebentar Ia balik bersama perempuan muda itu Ia liahai sekali Kami berdua tidak sanggup lawan dia Mohpokun jadi tambah gusar Mari ia berseru Dan ia mendahului menuju ke pintu Di muka kelihatan Ie Jie dengan romen bangga Ia sedang bicara dengan orang banyak yang lagi berkumpul Yang tadi sudah saksikan Nona Jie hajar dua buaya darat gundalnya Biao Chin San Ketika lihat Mohpokun Ia lari masuk ke dalam gabruki pintu di belakang Lari terus ke dalam Nona Jie, si orang si Moh datang bersama Seberapa kawannya ia kasih tahu Jangan takut sahut Nona kita Ia sambar golok pendek yang tadi dan bawa itu keluar Mohpokun berdiri di depan pintu Di belakangnya ada lima kawannya Semua pada pegang ruyung dan golok pendek Ia sendiri mengawasi pintu sambil tolak pinggang Ia tidak menerjang masuk Karena ia duga si Nona akan lekas keluar Kapan Nona kita sudah muncul Dengan pakaian hijau yang ringkas Dengan romen yang keren Mohpokun terperanjat Karena ia seperti kenali Nona itu Jie si Julian juga sudah lantas kenali pokun Yalah Mohliok dari Kielok Ia ini kenal ayahnya Dan beberapa kali pernah datang ke rumahnya Ia sendiri pernah lihat dua kali Sejak dulu ia tidak sukai orang si Moh ini Yang tingkah lakunya menjemukan Ia tidak sangka bahwa disini ia akan ketemui Orauk si Moh itu Eh, Mohliok, kau bikin apa datang kemari? Apakah kau juga ingin dihajar? Mohliok mundur dua tindak Ia sekarang kenali betul puterinya Chia 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 Tiawia tadinya mau mendekati Buat panggil si Nona dengan panggilan adik Tetapi melihat sikapnya dan dari suaranya Hatinya jadi ciut Kendati begitu ia lekas unjuk hormat Sambil menjura Seraya bersenyum Kiranya Chia Toa Kownia Ia berkata Toa Kownia, apakah kau banyak baik? Kabarnya Chia Toa Syok telah meninggal dunia Hatinya si Ulian mencelos mendengar ayahnya disebut Tetapi ia kertak gigi Jangan ngaco belu Ia segera menegor Aku hendak tanyakan Kenapa kau ajak Biao Chin Sanhinakan Nyonya Chia dan anaknya? Mohliok tetap kasih lihat Ayamuka yang berseri Aku harap kau tidak salah mengerti Toa Kownia berkata ia Kau ketahui sendiri Dengan saudara San Chengli Aku pernah angkat saudara Sedang selama tinggal di Kielok Jie Toa Syok sendiri Perhatikan aku Sekarang ini aku menjadi Piau Tau di Suhe Piau Tiambagiku tidak biasanya buat Hinakan orang perempuan Tentang Nyonya Chia dan anaknya Aku bisa terangkan Anaknya perempuan itu memang gundiknya Bia Wang Mereka itu kabur dari Holam Dengan bawa uang dan barang berharga Mereka lari ke Pak Hia ini Dimana mereka hidup di rumah pelesiran Belakangan dengan Li Bo Pak Ah Sudahlah Sama Toa Kownia Aku tidak bisa omong banyak Tapi ringkasnya Boleh dibilang Melihat ibu dan anak itu Orang merasa kesehan Sebenarnya mereka jahat Dia menjemukan Tadi Bia Wang Dapat cari ibu dan anak itu Nona Chia begitu jahat Dia sudah serang Bia Wang Dengan pisau belati Sampai Wang Terluka mukanya Kalau tidak ada aku yang mencegah Ia tentu sudah dikempelang Sampai mati Sekarang ini aku datang Buat sambut mereka Ibu dan anak akan diantar Ke rumah penginapan Dimana Bia Wang Menumpang Ia karena ini beberapa hari Mereka mau dibawa pulang ke Holam Toa Kownia Baik lari kau tidak campur Tahu halnya ibu dan anak itu Tanda petik Dia mehluk lirik Nona itu Sinar mati siapa bikin Ia jerih Ia lihat golok pendeknya Lagi ia mundur dua tindak Lekas mundur Siulian membentak Kau telah ajak Biaw Cinsan Buat hinakan ibu dan anak Yang miskin dan tidak berdaya Ini aku tahu baik sekali Apa kau kira Aku mau iinkan kau putar balik Duduknya perkara Dikalau aku tidak ingat kau ini Orang satu kampung Aku tentu ambil jiwamu Sekarang lekas kasih tahu padaku Dimana berdiamnya Biaw Cinsan dan Tio Giokin Aku hendak cari mereka itu Untuk mencari balas Melihat orang gusar Pokun tolak mundur lima orang di belakangnya Di dalam hatinya ia berkaca Kami tidak mau rewel sama kau Kau hendak cari Biaw Cinsan dan Tio Giokin Itulah baik sekali Lantas ia angkat pula tangannya Jangan marah padaku Toa Kou Nio kata ia sambil tertawa Aku melulu bersobat dengan Biaw Cinsan dan Tio Giokin Dalam perkara ini aku melulu bantu ia karena iseng Tanda petik Sudah Siulian potong Bilang dimansa mereka itu tinggal Mohliok tidak ingin disentak sorong lebih jauh Maka ia lekas menyaut Biaw Cinsan dan Tio Giokin Menumpang di Hotel Keng Intiam Di Iye Uki Kau Ia kasih tahu mereka itu Datang kemari atas undangannya Siu Biyer Tua Eye Kiepok Istimewa untuk Piebu dengan Libow Pek Tetapi Libow Pek adalah bocah lemah Tidak tunggu sampai mereka datang Ia sudah kabur lebih dulu Pada dua hari yang berselang berdua mereka telah adu kepandayan Dengan Gin Hyo Chiang Kun Kha Ukong Chiao dan Sin Tio Yo Kiantong Dia orang Si Kha Udenyo itu telah kena dipecundangi Siulian tidak percaya obrolan itu Ia menduga Mohliok hendak macati maacani ia Maka ia kasih lihat senyuman menghina Orang lain boleh takut terhadap Biaw Cinsan dan Tio Giokin Aku tidak ia kata dengan nyaring Sekarang kau boleh pulang dan kasih tahu mereka itu Jikalau mereka punya kepandayan Mereka boleh datang cari aku Jangan mereka cuma bisa menghina Nyonya Chia dan anaknya Mohpokun bersenyum karena ia merasa girang yang Sinowa kasih ia ketika ia Sedang ia sebenarnya bingung Tindakan apa ia mesti ambil terhadap Nona itu Melawan ia tidak berani mundur dengan begitu saja ia malu Baiklah, Toa Kha Unio berkata ia Dengan keterangan Toa Kha Unio ini sudah cukup bajiku Nah, izinkanlah kami pergi Setelah kata besgitu Piausu ini menoleh pada lima kawannya Mari kita pulang ia kata seraya mendahului angkat kakinya Lima orang itu jadi heran berbareng menjengkol Mohliok ia kata satu dia di antaranya Mustahil kita Bernam tidak mampu hayar budak perempuan itu Kenapa kau takuti ia? Mohliok tidak menjadi jengah sebaliknya Ia bersenyumlah berkelit muka sangat tebal dan pandai sekali membawa tingkah Pantaskah suka ketemu batunya ia kata pada mereka itu Kau sama sekali tidak punya pengalaman barang sedikit juga Tidakkah pepatah biang, satu laki tidak boleh mendapat malu di depan muka Kau tidak ketahui siapa adanya nona itu Ia adalah nona Jie Siulian puterinya Tia Chiao Jie Hiong Wan dari Kielok Ia pandai sekali menggunakan sepasang golok, boogenya lihai Sekalipun tai-tai Tioto ayah, limoong, telah jadi pecundangnya Kalah dengan terluka kita bisa berbuat terhadap dia itu Baiknya aku kenal baik ayahnya Jika tidak, apakah kau kira bisa pulang dengan utuh seperti ini? Setelah dengar keterangan itu Yang mereka percaya barulah lima orang itu bungkam Mereka ngeloyor pulang dengan sangat masgul Kapan sampai di hotel, di dalam kamar mereka dengar suara bicara dan tertawa yang sangat ramai Sebab ternyata Oe Ye Kie Pok telah datang dengan dua meja barang santapan dan empat nona manis Sae bagai kawan, sedang dua saudara Fang juga turut diundang berpesta pora Biao Chin San duduk menghadapi secawan yang besar dengan dua nona manis terpeluk di kiri dan di kanannya Ia tidak malu sedikit juga sebaliknya Ia telah lupakan lakon bekas sambitan pisau belati dan siam niu Tio Giyokin selalu unjuk sikap jumawa Sambil pegangi cawan araknya Ia telah cerita pengalamannya yang sangat memuaskan Ia sudah bertemu seorang pemuda yang berbadan kurus dan muka kuning Yang tunggang kuda hitam dan bersenjata pedang yang telah serang mereka dan kena mereka kepung Ia kata, pemuda itu punya buge baik, tetapi dia terhubuh oleh piaunya Biao Wang Wee Bahwa meski tidak mampu selantas, pemuda itu tidak akan hidup lama Ia nyatakan dugaannya, pemuda itu mesti datang dari Pak Hia atau mungkin sobalnya Li Bo Pek Oe Ye Kie Pok tidak bisa menduga siapa adanya pemuda itu sedang sobatnya Li Bo Pek Melainkan Tiat Puelek dan Teksio Hong Boh Pek kun tidak lantas masuk, ia hanya melongok dulu Melihat keadaan orang yang sedang berpesta itu, ia lekas ngelepot pula Sekarang pergi dulu kau ke lain kamar Ia kata pada dua kawannya yang ak terluka Pergi kau bungkus lukamu dan tukar pakaian biar rapi Biao Wang Wee lagi pesa Kalau kita ketemu ia sekarang, ia tentu tidak akan mau perdulikan kita Atau kalau ia gusar, ia tentu akan segera cari si nona si jiye dan ibu dan anak itu Dan bunuh mereka, apabila terjadi demikian, urusan jadi makin hebat Aku nanti tunggu ketika akan omong dengan pelahan pada Biao Wang Wee Dua orang itu merata sakit pada tubuh mereka Tetapi mereka turut perkataannya Moh Pek kun Mereka balik ke kamar mereka buat obat lukanya, cuci tubuh dan ganti pakaian Moh Pek kun sendiri masuk ke iuangan pesta akan turut makan minum metan Asaban melirik pada si nona manis Melihat siapa ia jadi ingat si ulian Roman siapa mengiurkan hati Tapi sinar matanya bikin ia kuncup Ia put asah otaknya akan cari alasan caya Bagaimana ia bisa sampaikan kejadian barusan di hunpong liulia kai Sementara itu nona jiye di rumahnya kim mama Telah dapat penghargaan besar dari semua orang Karena mereka itu kagum karena keberanian dan kegagahannya Aku rasa mereka itu tidak berani datang pula Jiye Toa Kounio berkata Ie Jye yang girang sekali Kalau suka, mari aku antar Toa Kounio ke Kengnen Teng Akau Cari mereka, buat unjuk pada mereka yang kita tidak boleh dibuat permainan Kita baik tunggu mereka sebentar lagi sahut si ulian Kemudian ia rogo sakunya akan keluarkan uang Buat suruh Ie Jye pergi beli barang makanan Buat ia dahar sama cia mama Jikalau mereka tidak datang Baiklah urusan dibikin habis saja Kemudian cia mama minta pada nona kita Urusan ini baik tidak dibikin cuja di suatu dendaman yang hebat Aku seorang tua yang bensengsara Aku malah mesti rawat anak yang sedang sakit dan tinggal matinya Uang untuk makan kami tidak punya Bagaimana kami berani bikin ribut lagi dengan orang? Si ulian tidak puas mendengar ucapan itu Selang tadi perempuan tua ini datang buat minta pertolongan Akan tetapi melihat romen dan keadaannya ia bisa mengerti juga Kau jangan takut ia kata dengan tawar Andai kata mesti terjadi bermusuhan besar Aku sendiri yang akan tanggung jawab Kau ibu dan anak akan bebas sama sekali Siam Nio dengar itu Ia menghela nafas Keadaan begini rupa Kita memang tidak perlu takut lagi Ia kata dengan lemah Ayahku telah mati dianiaya oleh mereka Dan kami sendiri Selagi berada di holam Entah berapa kali pernah digebukin pulang pergi Sekarang paling juga kami akan binasa satu kali Cuma karena urusan kami Kamis tanggal 1 Bikin Nona kerembet Ia lantai menangis Ia ingat pula Sekarang baru ia sadar Bahwa libo pek bukannya seperti orang dari kalangan sungai telaga yang kebanyakan Bahwa pemuda itu berada tinggi Coba dulu ia nikah libo pek Niscaya ia tidak akan mengalami kejadian seperti ini Mengawasi syulia Ia tidak sang silak Satu Nona ini adalah si Nona yang bo pek pernah cintai Tapi kemudian bo pek lepaskan pengharapannya karena Nona Jai sudah punya tunangan Cuma anehnya Kenapa Nona ini dan dan seperti Nona yang masih merdeka demikian Ia lihat orang itu cantik potongannya lemah lembut hingga orang sang si Nona sebenarnya gagah perkasa Aku telah dapat pertolongan Aku mesti hidup Aku mesti cari libo pek Tanda petik Siam Nio merabah pisau belatinya yang ia niat tunjukkan pada Nona Jai Sekalian ia hendak tuturkan pengalaman dan citanya agar Nona ini tidak pandang sebagai bunga raya yang kebanyakan Bahwa menikah Chia Sialong ia lakukan sebab terpaksa Tapi di saat ia hendak bicara Ia lihat syulian berbangkit dan terus pakai bajunya Sekarang aku mau pulang Sebentar malam aku nanti datang pula kata Nona ini Mendadak Chia Mama menjadi ketakutan Kalau Nona pulang dan mereka datang Bagaimana ia tanya? Aku akan lekas balik Mereka tentu tidak datang pula Syulian menghibur Tadipun aku telah kasih tahu Mau liuk andai kata mereka tidak puas Mereka boleh cari aku Setelah kata begitu Dengan bawa golok rampasannya Syulian bertindak keluar Ia naik pula kereta yang tadi Yang ia suruh bawa ia pulang Tukang kereta Yang kagumi si Nona Lantas kasih kudanya lari menuju ke Teng Xia Ia menduga Nona ini Teks Yau Hang punya apa begitu gagah Syulian sendiri duduk di atas Pas kereta sambil berpikir Ia anggap siam Nio harus dikasehani Ia kenal baik Bopek Kalau nanti Bopek pulang ke Pakia Baik aku anjurkan ia nikah Nona ini demikian Pikirannya melayang Ketika pertama kali Bopek Datang ke Kilok Aku anggap ia pemuda hidung belang Adalah kemudian aku dapat Kenyataan ia gagah dan muda Sedang ia pun telah lepas Banyak budi pada kami Ingat Bopek Nona India di Beng Suqiao Menurut Tiat Puelek Ia pun gagah dan hatinya mulia Pikir ia lebih jauh Cuma aneh Mendengar aku akan datang Kenapa ia angkat kaki Apa banar ia malu Karena ia anggap dirinya belum bangun Kalau benar begitu Ia sedikitnya Meski pikirkan juga hal diriku sendiri Yang sebatang kera Kenapa ia tidak cari aku Agar kita bisa berdamai Si Ulian jadi sedih sendiri Aku mesti carinya Aku mesti tuturkan tentang diriku Aku perlu ketahui sikapnya Tanda petik Tapi ia tidak bisa ngelamun lebih jauh Kereta sudah sampai di depan rumahnya Tek Syao Hang dan dua bujang Lantas memburu padanya Toa Kaunio Sutsa pulang Bagus mereka berseru Toa Kaunio Lekas masuk Loh ya baru pulang Kapan ia dengar kepergian Toa Kaunio Ia ibuk bukan main kami Lantas di perintah pergi Menyusul dan mencari Apa yang dikhawatirkan Si Ulian bersenyum Loh ya kau terlalu berhati kecil Meski ia kata demikian Si Ulian toh puji Syao Hang dan istrinya Yang adalah orang baik hati Yang sangat perhatikan ia Kendati mereka sebenarnya Kenalan baru Tek Ngo ya khawatirkan Si Nona siapa tau Si Nona gagah berani Luar biasa pikir Si tukang kereta Si U Liao loncat turun dari kereta Dan terus saja bertindak Kedalam deugan cepat Sebelum sampai di pedalaman Ia sudah lihat Si O Hang sedang jalan mandar-mandir Pakayanya belum ditukar Ah, Jekou Nio kata ia Apabila ia lihat si Nona Tek Nainai juga sudah lantas keluar Apabila ia dengar suara suaminya Ia malah terus sambar Lengannya Nona tamu itu Adiku ah kau bikin kami ibuk Bukan main kata ia Separoh menyesal Tetapi sambil tertawa Ngoko telah sesalkan aku Tanda petik Tetapi Si U Lian pandang Suami istri itu sambil satu Tertawa tidak apa Kata ia dengan tenang Kera bagaimana aku Berangkat dari Soan Hoa Sampai di sini Tek Nainai tarik tangan orang Buat diajak masuk Si O Hang pun turut masuk Tetapi Kou Nio Pak Hia tidak boleh disamakan Dengan kota lain Di sini ada segala macam orang Yang baik Yang Jahat Di sini bisa terjadi segala hal Yang kita tidak pernah sangka Si U Lian hanya bersenyum Ia duduk di bangku Tangannya keluarkan golok pendek Yang tadi ia umpatkan dalam bajunya Ngoko Lihat inilah kata pada Si O Hang Tadi depan rumahnya Chiam Mama Aku rampas golok ini Dan orangnya Biao Chin San Aku telah hantam mereka Dan lukai sebelah tangannya Salah satu dari mereka itu Dan ia tuturkan lebih jauh Apa yang telah terjadi saja Sebab Chiam Mama dan gadisnya Hendak dibikin susah oleh Biao Chin San Tek Si O Hang terperanjat Siapa sangka Siam Nimao adalah Gundik yang minggat dari Biao Chin San Pikir ia Ia menyesal Yang duluan ia telah ajak Biao Peck Pergi ke rumah pelesiran Hingga sekarang telah timbul ekor Seperti ini Sedang perkenalan Biao Peck Dengan Siam Nio pun Mengasih kesudahan hebat Bagi si anak muda Bagi Chie Sielong sendiri Dan Poan Lou Sem Si Terokmo Kelihatannya lelakon masih panjang Biao Peck sudah pergi Sekarang sebagai gantinya Datang Nona ini Yang hatinya lebih keras Daripada pemuda itu Rupanya beberapa jiwa mesti melayang Tanda petik Melihat orang diam saja Siulian jadi berduka Tek Ngergoko Berkatanya Kau meaja di hamba negeri Sebenarnya tidak pantas buat aku Yang menumpang padamu Terbitkan urusan semacam ini Sedikit banyak kau mesti kena Kerembet-rembet Aku menyesal Tapi orang yang menyebabkan kebinasaannya Ayahku berada di sini Tio Gyokin Ho Siam Ho Ho Yit Ho Limong Ho Tiam Gau Aku tidak tahan sabar lagi Aku hendak cari mereka dulu Jikalau aku menang Urusan lain tetapi aku akan tanggung sendiri Tanda petik Tek Siau Hang Goyang Kepala Menurut peribahasa Permusuhan harus dilenyapkan Dan bukannya diperbesar Kata ia Nona Kenapa kau hendak ambil tindakan itu? Aku mesti membalas aku hati Ngoko ia bilang Titik aku juga mau singkirkan Biao Chin San Okpa sangat jahat itu Setelah kata begitu Siulian simpan golok pendek itu Dalam badannya Aku minta kau Nyo sabar Siau Hang berkata pula Biao Chin San Tio Gyokin dan kawannya Semua gagah Mereka tidak boleh dipandang enteng Biao Chin San punya piau Yang liahai sekali dalam pertempuran Hukong Iyau pernah jadi korban piaunya itu Barusan aku tengok ia Lukanya bekas piau telah bengkak Dan sakitnya luar biasa Sampai ia susah tidur Adikku Aku minta kau Jangan ladeni mereka itu Ia turut membujuk Mereka orang jahat yang tidak kenal Takut piau Panah Semua mereka bisa gunakan Kalau kau sampai terluka Bagaimana dengan aku Siulian bersenyum melihat Kekuatirannya Nyo nya rumah itu Barusan aku pun telah Sambangi tiat Pua Elek Siau Hang Kata pula Pua Elek Nasihatkan aku Buat diam saja Akan lihat Apa yang Biao Chin San Sekalian Hendak lakukan Ia bilang Kalau mereka Langgar undang Mereka baik Ditangkap dengan Bantuannya Pembesar negeri Pua Elek Ingin kita tunggu Sampai Bo Peck pulang Baru kita pikir Lebih jauh bagaimana Harus lawan mereka itu Tanda petik Tapi Siulian bersenyum Tawar Kenapa mesti tunggu Li Bo Peck Kata ia Siau Hang Bingung bukan main Nona ini benar Beradat keras Sampai Bo Peck Pun tidak Dilihat mata Tapi ketika Bicara Ia unjuk Sikap lain Ia kata Aku bukan Maksudkan Bahwa dengan Tidak ada Li Bo Peck Kita lantas Tidak berdaya Aku hendak Tunggu ia Oleh karena Urusan ini Urusannya Biao Chin San Dan Tio Gio Kin Diundang oleh Oe Ye Kiepok Untuk setrukan ia Dan Iye Oe I Siam pun Kenalannya Selagi Mengucap Yang paling Belakang ini Siau Hang Perhatikan Si Nona Tapi Siulian Bersenyum Dengan tidak Kata apa Agaknya Si Nona Sudah ambil Putusan Sebentar Kemudian Nona ini Nampaknya Ia sabar Pula Seperti Biasa Tentang Sakit hatiku Kita Jangan Bicarakan Lagi Ia kata Tadi Aku telah Lukai Dua orangnya Biao Chin San Jikalau Mereka Datang Pula Nyonya Chia Dan Anaknya Tentu Bisa Celaka Aku Khoatirkan Keselamatan Mereka Tanda Petik Tentang Itu Kau Nyo Jangan Khoatir Esau Hang Menghibur Dengan Gunai Pengaruh Pangkatku Akan Nanti Kirim Orang Ke Kantor Dilemsia Minta Dikirim Orang Ke Rumah Nyachia Mama Untuk Kasih Lindungi Ibu Dan Anak Itu Umpama Kata Biao Chin San Datang Sendiri Dan Tau Ada Hamba Negeri Ia Tentu Tidak Berani Gunai Paksaan Setelah Kata Begitu Siau Hang Lantas Keluar Tek Nainai Segera Gantikan Suaminya Memujuk Nona Itu Siulian Tidak Banyak Omong Lagi Tetap Pujuk Rumain Sabar Sejak Suku Datang Aku Selalu Bikin Tek Nger Goko Pusing Ia Kata Jangan Belang Begitu Adiku Tek Nainai Kata Sambil Tertawa Goko Memang Paling Suka Bersobat Dan Campur Tau Urusan Orang Lain Aku Sendiri Sekarang Ketularan Adatnya Itu Marilah Kita Pun Menjadi Sahabat Kekal Ia Tertawa Pula Apa Yang Aku Harap Sekarang Yalah Supaya Beng Jiye Siaw Ya Lekas Kembali Agar Kau Berdua Bisa Bertemu Dengan Begitu Hatiku Tenteram Kau Seorang Perempuan Kendati Gagah Dan Orang Tidak Bisa Hinakan Kau Buat Kau Hidup Terus Sendirian Itulah Tidak Selayaknya Tanda Petik Nyonya Ini Jadi Terharu Siulian Kemudian Balik Ke Kamarnya Siaw Hang Sementara Itu Telah Kirim Orang Kekantor Pembesar Polisi Dilemsia Buat Minta Perlindungan Untuk Siam Nio Dan Ibunya Sedang Orangnya Sendiri Yang Jaga Pintu Ia Perintah Waspada Akan Kewajibannya Sore Ini Yoki Antong Datang Berkunjung Maka Siaw Hang Ojak Tamunya Bitiarakan Urusan Siulian Yang Bikin Ia Berkhawatir Kalau Nona J Mau Tempur Tio Giyok Kita Tidak Bisa Mencegah Kendatipun Kita Inginkan Itu Berkata Sin Hio Malaikat Tumak Bisa Jadi Ia Benar Jauh Lebih Gagah Daripada Musuh Yaitu Tentang Bopak Aku Rasa Ia Tidak Akan Balik Lagilah Bukannya Menyingkir Karena Takut Biao Chin San Dan Tio Giyok Kini Ia Hanya Mau Menyingkir Dari Si Nona Siaw Hang Menghela Napas Aku Tidak Sangka Urusan Jadi Benar Sulit Ia Kata Kasihan Hukong Chiao Ia Sampai Terluka Bila Lagi Beberapa Hari Biao Chin San Sekalian Masih Tidak Mau Berlalu Aku Tidak Tau Onar Apa Akan Terjadi Pula Tanda Petik Lantai Yokiantong Balik Ke Hotelnya Setelah Bicara Pula Sekian Lama Seorang Diri Siaw Hang Duduk Bingung Ia Baka Disitu Tidak Ada Orang Lain Mereka Berdua Lantas Pasang Ngomong Baru Saja Aku Temani Nona Jie Kata Seng Istri Dengan Perlahan Ia Kelihatannya Sabar Pelapi Ia Menangis Karena Ingat Ibu Dan Aliyah Nya Akan Rasa Tidak Bisa Tidak Ia Mesti Lakukan Pembalasan Sakit Hati Ayah Nya Jikalau Ia Tetap Pergi Aku Tidak Sanggup Kalau Ia Tidak Mau Perdulikan Nasihat Kita Kita Baru Kenal Ia Karena Kita Kenal Libow Baiklah Kita Tidak Terlalu Semirono Buat Bujuki Ia Menikah Libow Akhirnya Tek Nainai Kata Pula Ia Ternyata Suci Murni Tadi Ia Perintahkan Aku Sebuah Tusuk Konde Ia Telah Menangis Siao Hang Jadi Terharu Ia Adalah Nona Yang Baik Sayang Penderitaannya Begini Hebat Kata Ia Terang Beng Su Tidak Punya Hoki Kenapa Nona Begini Elok Dan Gagah Ia Sias Kan Kenapa Dengan Bo Ia Mengalah Mengalah Pelahan Sedikit Memperingatkan Seng Istri Seraya Tolak Tubuh Suaminya Sembari Kata Begitu Ia Menoleh Ke Jendela Siao Hang Juga Turut Menoleh Di Jendela Ada Cahaya Rembulan Angin Barat Laut Meniup Meniup Kecuati Suara Angin Itu Semua Sunyi Senyap Kemudian Tek Nay Nay Panggil Bujang Bu Gelar Perabot Tidur Apa Nona Jai Sudah Tidur Ia Tanya Bujang Itu Penerangan Dalam Kamarnya Sudah Padam Boleh Jadinya Sudah Tidur Sahut Bu Yang Itu Siao Hang Melihat Diam Ia Pergi Keluar Akan Periksa Pintu Depan Siao Hang Mendusin Dengan Kekuatirannya Belum Lenyap Ia Kekuatir Siulian Pergi Dengan Tak Dapat Dicegah Sedang Ia Mesti Pergi Bekerja Maka Ia Cuma Bisa Pesan Istrinya Akan Berdaya Sebesalah Pergi Dengan Ajak Siu Ji Tek Nay Perbatikan Pesanan Suaminya Akan Tetapi Ia Mengurus Rumah Meski Anaknya Yang Kecil Ada Babu Yang Jogai Maka Selagi Ia Di Dalam Siulian Diam Diam Telah Dendan Dengan Rapi Dengan Bawas Yang To Ia Pergi Ke Belakang Akan Sediakan Kudanya Ji Kownio Mau Pergi Kemana Tanya Bu Jang Aku Mau Jalan Dengan Menunggang Kuda Sahut Siulian Seraya Bersenyum Tawar Apakah Hendak Cegah Aku Bu Jang Itu Tidak Berani Mencegah Selain Memberitahukan Pada Tek Nainai Bahwa Si Nona Telah Pergi Jauh Sekeluarnya Dari Sem Tiaw Hotong Siulian Menuju Kelamisia Di Kota Raja Orang Perempuan Lebih Merdeka Daripada Di Kota Lain Tetapi Kalau Keluar Mereka Tentu Naik Kereta Dan Tenda Dikasih Turun Dan Kalau Toh Ada Yang Tunggang Keledai Itu Adalah Orang Perempuan Desa Maka Sekarang Siulian Tarik Perhatian Orang Banyak Ia Naik Kuda Sendiri Dengan Pakaian Singsat Begitulah Ada Juga Yang Membuntutinya Semua Orang Menduga Duga Ia Orang Apa Dari Mana Datangnya Dan Hendak Pergi Kemana Tapi Ia Sendiri Tidak Perhatikan Orang Yang Terheran Heran Itu Ia Kasih Kudanya Lari Terus Suara Empat Kaki Kuda Berketoprakan Di Serangka Goloknya Yang Kebentur Bentur Kasih Dengar Suara Pagi Itu Angin Dingin Sekali Tak Antara Lama Siulian Sudah Sampai Di Hunpong Liuli Ke Ia Menampak Pintu Rumah Yang Bobrok Dari Ciamama Tertutup Rapat Ia Turun Dari Kudanya Dengan Cambuk Ia Ketuk Pintu Tidak Lama Dari Dalam Terdengar Suaranya Ie Siapa Aku Si Orang Si Sahut Si Lian Ie Kenal Suara Si Nona Ia Lantas Membuka Pintu Rambutnya Masih Kusut Tubuhnya Dikerobongi Baju Butut Mukanya Masih Bertanda Bekas Aniaya Kemarin Pagi K Sudah Datang Kown Yola Menegur Dengan Kegirangan Silahkan Duduk Di Dalam Ciamama Dan Anaknya Masih Tidur Nanti Aku Bangunkan Mereka Tidak Tidak Usah Kemarin Sepergiku Ada Terjadi Apa Di Sini Ada Tetapi Tidak Apa Sahut Lajie Nona Pergi Belum Lama Biao Cinsan Kirim Orang Pula Buat Mengganggu Baiknya Datang Dua Hamba Negeri Dengan Begitu Mereka Tidak Berani Berbuat Jahat Mereka Tanya Nona Pergi Kemana Aku Jawab Tidak Tau Si Ulian Bor Senyum Mewah Tidak Usah Mereka Cari Aku Aku Sendiri Akan Cari Mereka Ia Kata Lantas Siatanya Letaknya Keng Intiam Di Koki Tiau Kapan Ie Jie Telah Berikan Penjelasan Ia Lantas Naik Atas Kudanya Sekarang Juga Aku Hendak Cari Mereka Itu Ia Kata Kudanya Ia Kasih Jalan Ke Jurusan Timur Ketika Sampai Dimulut Koki Kau Ia Kasih Kudanya Jalan Dengan Pelahan Rambutnya Ia Sinkap Naik Tidak Lama Nona Kita Sudah Sampai Di Depan Hotel Keng Intiam Di Depan Itu Berhadapan Ada Sebuah Warung Teh Disitu Kebetulan Ada Ho Chit Ho Yang Sedang Minum Teh Lengannya Yang Dilukai Oleh Beng Su Chiao Masih Dibalut Ia Bangun Dan Keluar Waktu Lihat Beberapa Orang Yang Duduk Didekat Pintu Pada Berbangkit Dan Menubruk Keluar Katanya Untuk Lihat Satu Nona Yang Tunggang Kuda Tentu Saja Ia Menjadi Kaget Kereta Ia Segera Kenalkan Puterinya Tia Chiet Lekas Lari Pulang Ke Hotel Untuk Memberi Kabar Pada Kawannya Di Muka Keng Intiam Beberapa Orang Nya Biaw Chinsan Pun Lagi Tonton Si Nona Yang Lewat Di Depan Hotel Apal Yang Kau Tonton Ho Chit Ho Menegur Dia Itu Si Budak Perempuan Si Jie Yang Tidak Boleh Dibuat Permainan Ia Lari Terus Kedalam Tapi Lekas Juga Ia Berpapasan Dengan Biaw Chinsan Yang Sedang Bertindak Cepat Tangannya Menyeka Golok Pinggangnya Menggendol Kantong Piau Dan Mukanya Yang Terluka Ditempeli Kau Ia Unjuk Rumen Gusar Biaw Hiong Wan Ada Di Depan Hotel Aku Memang Mau Lihat Dia Dia Orang Macam Bagaimana Maka Kau Begitu Jerih Terhadap Ia Berkata Teng Chow Hie Secara Menyindir Ia Cepatkan Tindakannya Ia Ajak Dua Pengikutnya Yang Beroman Bengis Si Ulian Lewat Ketimur Tidak Jauh Lantai Ia Balik Kembali Kapan Biaw Chinsan Lihat Lomen Elok Ambil Lurut Kumis Ia Malah Tertawa Romanya Girang Bukan Main Ia Kata Pada Kedua Pengikutnya Kau Kata Ia Galak Seperti Siluman Siapa Tau Ia Begini Elok Aku Nanti Bikin Ia Tak Luk Buat Dibawa Pulang Ke Holam Sebagai Gundiku Tanda Petik Ia Perintah Orang Ambil Kudanya Setelah Hancap Golok Di Pinggir Kuda Ia Loncat Hai Adik Kecil Kau Jangan Main Di Hadapanku Si Orang Si Bia Wia Lantas Kasih Dengar Suara Sedari Siang Aku Sudah Ketau Siapa Kau Hayo Adikku Lekas Turun Dari Kudamu Mari Ikut Aku Masuk Kedalam Rumah Penginapan Temani Aku Minum Arak Di Kiri Kanan Orang Tertawa Mendengar Kata Itu Jia Si Ulian Dapat Dengar Itu Menampak Orang Begitu Kurang Ajar Ia Jadi Sangat Mendongkol Hingga Ia Ayun Cambuknya Dan Hajar Kepala Wang Wai Itu Biao Cinsan Tertawa Berkakakan Meski Ia Rasai Cambukan Sungguh Lihai Ia Berseru Sambil Men Kau Berani Cambuk Aku Ia Hendak Rampas Cambuk Itu Tapi Siulian Sebat Ia Tidak Kasih Cambuknya Dirampas Sebaliknya Lagi Si Kan Lodan Naen Jadi Murka Hingga Urat Dijidatnya Pada Timbul Kumisnya Seperti Bangun Berjinkrak Perempuan Celaka Kau Benar Tidak Tau Diri Ia Segera Mendam Prat Tapi Balum Sampai Tutup Rapat Mulutnya Siulian Yang Telah Berada Dekatnya Sudah Joroki Ia Dengan Tiba Hingga Ia Jatuh Dari Kudanya Sedang Binatang Tunggangan Itu Lantas Loncat Kepinggir Hampir Saja Ia Kena Frinjak Siulian Niat Cabut Geloknya Buat Bunuh Okpa Itu Tetapi Niatan Ini Ia Batalkan Karena Orangnya Biao Cinsan Yang Nonton Sudah Memburu Kejurusannya Sambil Berteriak Teriak Mereka Semua Membawa Senjata Ia Tidak Mau Layani Mereka Itu Ia Keprak Kudanya Dikasih Lari Ketimur Biao Penuh Debu Ia Loncat Naik Atas Kudanya Mengejar Sinona Budak Sijiye Jangan Kau Lari Ia Berteriak Kemudian Ia Memaki Kalang Kebutan Karena Sinona Tidak Guber Sia Dan Lari Terus Sebenarnya Siulian Pun Gusar Sekali Dan Niat Berikan Hajaran Pada Opa Yang Bermulut Kotor Itu Tetapi Ia Ingat Bahwa Di Dalam Kota Raja Ia Tidak Boleh Bertindak Sembarangan Ia Tahan Sabar Dan Terus Larikan Kudanya Ia Hanya Menoleh Dengan Mengejek Sembari Bersenyum Ia Kata Kau Jangan Memaki Tidak Keruan Kalau Kau Bernyali Besar Mari Susul Aku Dasar Pemogor Biao Chin Santoh Puas Melihat Senyuman Itu Sambil Lurut Jenggotnya Ia Tertawa Dan Menyaut Tidak Usah Kau Sebut Nyali Besar Hari Ini Kemana Juga Kau Pergi Biao Taya Akan Susul Kau Ketahu Senyuman Kau Telah Bikin Semangat Kuterbang Tanda Petik Cis Yulian Berludah Seraya Cambuk Kudanya Ia Terus Menuju Ketimur Biao Chin San Buktikan Perkataannya Ia Mengejar Terus Ia Tidak Ambil Perduli Yang Di Sepanjang Jalan Orang Telah Mengawasinya Dengan Terheran Di Dalam Hatinya Ia Kata Aku Mau Lihat Nona Manis Kemana Kau Hendak Pergi Tanda Petik Segera Juga Si Yulian Sudah Lewatkan Si K.O. Mui Masih Saja Ia Menuju Ketimur Sebagai Juga Bayangan Biao Chin San Lewatkan Pintu Kota Itu Cuma Ia Menjadi Ibuk Karena Ia Dapat Kenyataan Di Luar Kota Ini Kudanya Nampaknya Tidak Sanggup Candak Si Nona Kuda Siapa Bisa Lari Dongan Pesat Dan Tetap Tiba-tiba Ia Dapat Pikiran Dengan Sebelah Tangan Menahan Les Kudanya Nampaknya Tidak Sanggup Candak Si Nona Kuda Siapa Bisa Lari Dengan Pesat Dan Tetap Tiba Ia Dapat Pikiran Dengan Sebelah Tangan Menahan Les Kudanya Sebelah Tangan Lagi Merabah Piau Dengan Apa Ia Timpuk Binatang Tunggangan Siulian Serangan Itu Tidak Mengenai Sasarannya Bukan Karena Teng Chow Hie Tidak Gapah Hanya Jarak Di Antara Mereka Terlalu Jauh Maka Sembari Siapkan Sebatang Piau Lain Biau Cinsan Keprak Kudanya Akan Mengejar Pula